Ada sebuah suku di Indonesia yang begitu menarik sekaligus misterius, yakni suku Lingon. Setiap suku punya keunikannya masing-masing, tak terkecuali dengan suku Lingon. Salah satu suku yang mendiami wilayah Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara. Keunikan suku Lingon bisa dibilang menarik karena sangat langka dan berbeda dengan suku-suku lokal Indonesia lain pada umumnya. Keunikan itu terletak pada tampilan fisik mereka, tepatnya pada bagian mata. Orang-orang dari suku Lingon diketahui punya mata berwarna biru. Inilah yang membuat mereka begitu unik mengingat mata orang Indonesia umumnya berwarna hitam atau coklat kehitaman. Kecuali mereka terlahir dari perkawinan campur dengan orang dari belahan bumi lain. Dalam artikel yang terbit di IOP Conference Series Art and Environmental Science, mencatat bahwa orang suku Lingon termasuk dalam ras kaukasoid yang digolongkan sebagai ras orang-orang kulit putih. Di Halmahera Timur, suku Lingon juga dianggap bukan penduduk asli wilayah tersebut. Salah satu versi cerita menyebutkan terkait dengan asal-usul mereka yang konan memang keturunan Eropa. Menurut cerita yang berkembang, ada sekelompok pelaut yang kapalnya karam di perairan Halmahera. Lalu orang di kapal tersebut pun melanjutkan hidup di Halmahera dan mengawini warga setempat. Informasi lain mengenai hal ini juga dicatat oleh Niels Buben dalam artikel di Journal of the Royal Anthropological Institute. Yang menjelaskan bahwa pelaut tersebut bernama Sir Sun Lingon, asal Australia. Yang mana, jamak diketahui bahwa banyak orang Australia yang nenek moyangnya berasal dari Eropa. Ada pun peristiwa karamnya kapal terjadi pada era 1930-an. Sumber yang sama juga menulis bahwa orang-orang Lingon juga disebut kabur ke hutan belantara saat Jepang menguasai Halmahera pada 1942. Faktanya, keberadaan suku Lingon memang dikenal misterius dan tak banyak yang mengetahuinya secara detil. Itulah yang menyebabkan banyak versi cerita yang bermunculan mengenai asal-usul, bahasa yang digunakan, hingga kepercayaan yang dianut suku Lingon ini.